Intro Tak menyangka tiada angin, tiada hujan, keluarga almarhum ayah Tiko tiba-tiba mengundang Tiko dan Bu Emi untuk makan bersama di rumahnya. Hal tersebut ternyata memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mempererat tali persaudaraan yang selama ini banyak hal negatif yang terjadi pada mereka. Syukur Alhamdulillah kedatangan Tiko dan Bu Emi disambut begitu baiknya oleh keluarga almarhum. Mereka menceritakan banyak hal yang membuat persaudaraan diantaranya tak bisa rukun. Ternyata disini terbukti memang ada yang sengaja untuk merusak hubungan baik mereka selama beberapa tahun kemarin. Namun sebelum lanjut, mohon jari Anda untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Dalam jamuan makan yang mereka siapkan ini sangat menyita perhatian Bu Emi pada sosok yang pernah mempunyai kesalahan pada dirinya. Saudara tiri Tiko disini banyak mengucapkan kata maaf pada Bu Emi juga Tiko karena ia merasa yang paling sering berceloteh negatif di sosial media bahwa Tiko begini dan begitu. Sebuah kata maaf bagi Tiko belum cukup untuk menjadi bukti jika mereka benar-benar menyesal. Disini hal tegas yang dilakukannya terhadap saudara dirinya ini banyak mendapat dukungan penuh pada Tiko. Ia sangat berharap pada keluarga almarhum agar berhenti untuk menjelekkan nama Tiko juga ibunya. Akhirnya permintaan Tiko tersebut dengan penuh sayangnya mereka setujui. Para tim YouTuber juga ikut menghantar Bu Emi dan Tiko karena merasa sangat khawatir jika dalam acara makan tersebut ada yang masih berani berkata jelek tentang mereka. Semua tak percaya mengapa para tim YouTuber yang berkecimpung di dalam kehidupan Tiko sehari-harinya ini sulit untuk meninggalkannya. Karena mereka merasa tali persaudaraannya begitu kuat sebab Tiko sangat welcome pada siapapun yang bersikap positif. Nama Tiko saat ini semakin dicari karena banyak yang merasa khawatir dengan kekayaan miliknya yang datang dari Tuhan lewat orang-orang yang masih ingat dengan pesan almarhum ayah Tiko. Dari banyaknya harta yang Tiko dapatkan inilah membuat kecemburuan sendiri dari saudara Tiko tetapi saat ini mereka saling memaafkan. Kita doakan saja semoga dengan mengundang Tiko dan Bu Emi ini bisa mempererat tali persaudaraannya. Semoga apa yang kami kabarkan dari berbagai sumber ini benar dan bukan cerita hayalan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!